Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kampung BMT Oprex Oke dulu kali ini kita akan melakukan perbaikan dari motor Suzuki Shogun 125 ini ya lor Ini motornya dengan kendala jika pagi ataupun dingin seperti ini motor ini normal menyala dengan normal kemudian jika panas motor ini mati Oke ini sebenarnya sudah kita cek dulu lor dan yang mati sudah kita pastikan itu adalah pulser tapi bagaimana cara pengecekannya dan bagaimana bisa memfonis bahwa yang mati adalah pulser kita akan menunjukkan cara pengecekannya hanya dengan menggunakan kabel seperti ini lor maaf dulur ini kotor karena disini kebanyakan motor-motor terabas untuk untuk bekerja di sawah seperti ini motor-motor terabas bisa dikatakan motor terabas ya dulur Oke untuk pengecekan langsung saja motor ini masih dingin ya dulur kita akan taruh disini kameranya kemudian kita akan menyalakan motornya ini akan normal dan kemudian setelah panas nanti motor akan mati dan hilang pengapian Oke langsung saja kita nyalakan seperti ini ya dulur motornya menyala dengan normal kita gas juga normal sengaja kita stasionernya kita setel besar agar motornya cepat panas dan nanti jika panas karena motor ini akan mati dan hilang pengapiannya Oke tinggal kita tunggu motor ini sampai panas maka motor ini akan mati ya dulu kemudian kita nanti akan tunjukkan cara pengecekannya langkah-langkah pengecekannya untuk telur-telur semua terima kasih yang sudah mendukung channel BMT Oprek dan sudah subscribe mudah-mudahan telur-telur semua diberi kesehatan panjang umur dan dimudahkan rezekinya amin ini agak lama ya dolor karena moternya menunggu panas baru akan mati jika dingin seperti ini motor masih normal sebenarnya motor ini suaranya sudah kasar dulur untuk setang pistonnya kayaknya sudah kena dan harus diganti tetapi untuk owner nya kita mengikut-ngikut owner nya tulur dan yang dananya sudah ada atau belum karena ini masih ingin dipakai untuk kesawah dan ingin moternya normal masih bisa dibuat untuk kesawah maka yang berkendala moternya mati-matian itu di pengapian bukan di mesinnya karena jika moternya mati tidak ada pengapiannya sama sekali oke kita tunggu panas aja itu lor moternya seperti itu lor menggunakan merek-merek rcd single dong hahaha berkah tani kenapa nya dos hahaha ini yang punya anak racing ya tulur hahaha master rem rcd menggunakan tip-ex hahaha oke kita tunggu saja hingga waternya panas nanti juga akan mati sendiri tapi agak lama itu lor kita gas-gas aja biar cepat panas nanti saya taruh ke murahnya hai 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 ini sengaja tidak saya skip ya telur karena ingin memberitahu kan bahwa ini benar-benar real jika panas motor ini akan mati ini tidak saya skip biar gelur-gelur semua tahu dan paham saya gas-gas dulu ya telur biar panas terselah 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 selamat menikmati 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 mekanik bingung, ataupun teman-teman semua juga bingung karena jika dingin motornya ini akan menyala normal seperti ini karena ini di bagian hari motornya sangat dingin, maka kita memanasinya agak lama hingga motornya benar-benar panas maka pulsernya nanti akan hilang pengapian, ataupun tidak bekerja dengan semestinya pulsernya seperti ini kita katakan pulsernya yang lemah pulsernya sudah lemah nanti akan mati dan hilang pengapian tetapi untuk menunggu kerjanya tidak normal, itu harus motornya benar-benar panas terlalu jauh tidak kita skip agar dulur-dulur mengetahui bahwa ini benar-benar real bahwa pulsernya yang lemah dan nanti kita akan tunjukkan cara pengecekannya jika motor mati waktu panas hilang pengapian apakah benar-benar hanya pulsernya saja bang? belum tentu ya dulur untuk motor jika panas mati bisa saja dari sepul juga bisa seperti itu TCDI juga bisa kiprok bisa nanti kita akan tunjukkan cara pengecekannya jika motor ini sudah tidak panas dan mati kita tunggu saja dulur mohon bersabar agar dulur-dulur semua mengetahui bahwa ini benar-benar real tidak kita buat buat nah seperti ini dulur juga sudah tidak bisa nah seperti ini dia dulur jika motornya panas maka akan mati dan hilang pengapian ini jika kita nyalakan kita engkol pun dulur maka tidak akan menyala ataupun menyala sebentar dan mati lagi kita coba engkol ya nah seperti itu dulur jika panas motornya akan mati dan ini benar-benar real ini sudah berapa menit ini sudah 16 menit hampir 17 menit motor ini baru mati jika dulur-dulur 15 menit ataupun 16 menit dibawa untuk jalan motor ini kan sudah pasti sudah sangat jauh ya dulur maka disitu akan terjadi mogok dan hilang pengapian mungkin dulur-dulur bisa mengecek-mengeceknya terlebih dahulu kemudian setelah dingin motor ini akan hidup kembali dan kemudian jika panas akan mati kembali begitu terus dulur maka untuk pengecekannya kita akan tunjukkan dan memfonis pulser pun kita tidak asal-asalannya dulur kita mempunyai ilmu ataupun teori maka kita akan bagikan kepada dulur-dulur semua oke untuk motor seperti ini kita ingkol sudah tidak hidup kita coba sekali lagi nah seperti itu dulur langkah pertama kita lakukan adalah mengecek bunga api di keluaran coil-coilnya apakah ada disini ataupun tidak bentar kita akan tunjukkan bisa teman-teman lihat ya kita akan ingkol sama sekali tidak mengeluarkan bunga api dari sininya dulur ini pengapiannya sudah hilang terus langkah apa lagi yang harus kita lakukan jika jika motor teman-teman hilang pengapian seperti ini langsung saja setelah dikeluaran coilnya ini tidak ada pengapian kita langsung menuju ke arah sini ke arah spool ke arah spool oke dulur untuk kabel spool dari Suzuki seperti ini untuk yang biru strip putih ini ini pulsernya dulur ini positif pulsernya kemudian ada dua kabel yang dari spoolnya ini untuk kuning ini untuk jalur lampu kemudian untuk putih strip merah ini adalah untuk jalur pengisian ataupun untuk spool jalannya oke kita akan menunjukkan cara mengeceknya untuk ketika tadi di cabuzinya tidak ada bengah api langsung saja kita lepas socket kita lepas untuk socket spool untuk pengisian dan spool lampunya kita cek yang spool dari pengisian dulur ini warna kabel strip hitam strip merah kabel putih strip merah kita cek seperti ini ya dulur kemudian kita engkol apakah mengeluarkan bunga api atau tidak jika disini tidak mengeluarkan bunga api maka yang rusak adalah spool nya ya dulur nah seperti ini dulur keluar bunga api nya maka spool nya ini baik-baik saja itu kemudian langkah selanjutnya kita masukkan socket nya kembali spool nya ini normal kemudian harusnya kita naik ke kiprok tetapi langsung saja kita naik ke CDI CDI untuk motor sogun ada disini dulur seperti ini nah jalur nya seperti ini dulur tadi kabel putih strip merah ini masuk ke kiprok kemudian kiprok masuk keluarnya adalah kabel kabel ini oranye keluarnya kabel oranye langsung saja kita ke kabel oranye pengeluaran kiprok nya untuk bersingkat waktu ya dulur kita akan menunjukkan untuk dulur dulur jika ingin mengurutkan setelah kabel ini putih strip merah ini kita cari di kiprok jika disana ada pengapian maka kabelnya tidak putus kemudian kita cari keluarnya keluarnya di kiprok adalah kabel oranye jika kabel oranye keluarnya ada kemudian langsung saja kita menuju ke CDI kita cari kabel oranye ini sudah sambungan itu lor kita cek disini keluar bunga api ataupun tidak kita cek dulur kalau ini ini harusnya ini benar kosong dulur yang ada hanya satu seperti ini kemudian kita cek kita engkol seperti itu dulur ada bunga apinya oke 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 dulur di keluaran kiprok ataupun yang masuk ke CDI ini ada bunga api ya dulur maka kita masukkan kembali nah untuk langkah selanjutnya apakah yang harus kita cek dulu jika masuk ke CDI ini sudah ada kita cek keluaran CDI keluaran CDI adalah kabel ini adalah keluaran CDI putih setrip biru kita langsung saja di kesini apakah ada bunga apinya atau tidak nah ini lihat dulur ini adalah kabel keluaran CDI yang menuju ke coil yang menuju ke coil kabel putih setrip biru lihat disini adalah sebentar dulur blur kabel putih setrip biru nah ini dia ini yang masuk ke coil oke langsung saja kita cek apakah ada bunga api tidak ini tidak ada bunga api dulur lihat tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali tidak ada tidak ada sama sekali oke dulur jika seperti ini apakah bisa dipastikan yang mati adalah pulsernya belum dulur ini belum bisa dipastikan bahwa pulsernya ini jika masuk ke CDI ada dan kemudian keluar dari CDI tidak ada ini ada dua kemungkinan dulur yang satu pulsernya yang mati ini kabel pulser kabel biru strip kuning ataupun CDI CDI ini mati kendalanya juga seperti ini masuknya ada keluarnya ada kita kemarin sudah melakukan mencoba mengganti CDI ini dengan CDI original tetapi tidak mengeluarkan bunga api tetap di kabelnya ini jika panas seperti ini tidak mengeluarkan bunga api maka jika kita sudah mencoba melakukan pergantian CDI tidak menyembuhkan penyakit dari hilang pengapian disini bisa dipastikan yang bermasalah adalah di pulsernya itu pulsernya ini mati ataupun lemah karena jika dingin motor ini masih bisa menyala dengan normal nah dulur-dulur sudah tahu sudah paham jika motor ini dingin nanti juga akan menyala lagi menyala normal tetapi jika panas juga akan mati kembali oke coba kita engkau lagi kembali 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 nah seperti itu dulur motor tidak mau menyala jika sudah panas Oke dulur seperti itu untuk pengecekan yang bermasalah adalah pulsernya bukan dari eh 10 ataupun dari prok ataupun CDI ataupun dari koilnya yang bermasalah adalah di pulsernya Oke untuk dulur-dulur semuanya mungkin tutorial ataupun berbagi ilmu untuk mengecek pulser yang mati seperti itu dan kita buatin part keduanya untuk cara pergantian dari dari pulsernya setelah kita membelikan pulsernya nanti ya dulur Oke terima kasih untuk dulur-dulur semua yang sudah men-support channel BMT Oprex semoga tutorial karya ini bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya Oke agarul kalam bilaik taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuku ireng